Sementara itu, Pemirsa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar secara resmi menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi Dodo untuk menjadi Presiden di Pilpres 2019 mendatang. Nah, pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Jokowi usai peninjauan Arena ASEAN Games di Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan. Mendampingi Jokowi Dodo, memantau Arena ASEAN Games di Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar secara resmi menyatakan mendukung Jokowi Dodo untuk maju dalam Pilpres 2019 mendatang. Pernyataan dukungan ini disampaikan langsung di hadapan Jokowi Dodo usai melakukan pemantauan Arena ASEAN Games. Terkait pencalonan namanya masuk dalam bursa sebagai calon wakil Presiden mendampingi Jokowi Dodo, Muhammad mengaku masih tetap optimis, masih akan tetap dipilih. Dan hari ini, di depan teman-teman, di depan Pak Jokowi, ada sekjen kebetulan. Saya nyatakan bismillahirrohmanirrohim, PKB mendukung pencalonan Pak Jokowi 2019. Dengan harapan agar pemerintahan hari ini dan periode kedua Pak Jokowi akan benar-benar menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Saya sudah sampaikan kan bahwa nama itu sudah ada di satu saya. Sudah ada di satu saya. Saya harus ngomong apa adanya, salah satu nama itu Pak Mohaimin Iskandar. Dua hari yang lalu kan sudah saya sampaikan, ada lima. Selain Mohaimin Iskandar, setidaknya Jokowi Dodo telah mengantongi empat nama lainnya sebagai calon pendampingnya yang hingga saat ini masih dilakukan penggodokan. Dari Palembang, Muhammad Rizal Fahlevi, INews, melaporkan.